Sempat kabur membawa motor hasil rampasan seorang pelaku akhirnya bambak belur setelah ditabrak oleh orang tua korban. Sementara sepasang suami istri dihakimi warga karena belanja dengan uang palsu di pasar tradisional. Dan kedua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Seorang pelaku begal berhasil ditangkap oleh ayah korban saat melarikan diri di Jalan Raya Bogor, Kramatjah di Jakarta Timur. Pelaku tertangkap setelah ayah korban menabrak pelaku yang sedang mengendarai motor anaknya dari arah belakang. Pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke Mapol Sekciracas. Tunjuk rasa menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan gaji aparat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berlangsung ricu. Masa yang akan membakar bahan bekas di tengah jalan didorong oleh petugas sehingga ketegangan tidak bisa dihindari. Tiga orang sempat diamankan petugas dalam insiden ini. Pasangan suami istri dihakimi warga di Pasar Onan baru setapan muli tengah lantaran diduga berbelanja dengan menggunakan uang palsu. Dari tangan keduanya, warga menemukan uang palsu pecahan 100 ribuan senilai 147 juta rupiah. Tim Liputan Ayus melaporkan.